Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sekarang saya berada di petak antara stasiun poris dengan stasiun batu keper tepatnya di KM 15 plus 200 lintas duri tanggerang saya tidak akan membahas stasiun non-aktif atau hunting disini melainkan saya akan membahas bahasa pemisah yang cukup unik yang berada di sebelum stasiun batu keper nah di ujung situ merupakan stasiun batu keper dimana yang kiri merupakan bangunan khusus KRL sedangkan yang sebelah kanan itu merupakan bangunan stasiun untuk kereta api bandara terlihat ya teman-teman di situ tulisannya KM 15 plus 200 sedangkan di sebelah sini itu tulisannya adalah KM 0 plus 0 karena disini titik KM 0 km lintas batu Ceper Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena di setelah Hai patok tersebut disinilah wesel pemisahnya wesel 11a pemisah antara jalur ketapi menuju ke arah bandara dengan yang menuju ke arah stasiun tanah tinggi hingga ke tanggerang namun percabangan utamanya itu berada di petak antara stasiun batu Ceper dengan stasiun tanah tinggi buat teman-teman teman-teman yang pengen lihat video saat saya berada di titik percabangannya nanti linknya akan saya taruh di pojok kanan atas ini sekarang saya membahas wesel pemisahnya ke teman-teman masuk di jalur 2 stasiun batu Ceper tetapi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kalau ketapi bandara setelah satu nih ke teman-teman nanti dia akan lewati wesel itu lalu masuk ke jalur utama kita akan tunggu ketapi bandara lewat di sini ke teman-teman terlihat ketapi bandara lewati wesel pemisah dan kembali ke jalur utama lintas duri tanggerang teman-teman ini dia momen kereta api bandara melewati wesel pemisah dari jalur utama menuju ke jalur percabangan ke arah bandara kita lihat ke weselnya oke mantap kereta api bandara Soekarno atas dan lewati weselnya nantinya wesel sebelah ini akan kembali bergeser ke arah kiri karena sebentar lagi kereta api KRL komuter lain tujuan air stasiun Tangerang akan lewati sini kita lihat dulu apakah weselnya langsung bergerak oke teman-teman terlihat kan weselnya sudah menutup kembali jadi wesel ini akan berubah ketiga akan ada kereta api bandara yang lewat itu pun hanya kereta api bandara yang kearah stasiun bandara yang kalah Manggarai tidak lewat sini jadwalnya pun satu jam sekali oke jadi dapat dua kali momen kereta api bandara yang kearah Manggarai dan juga yang kearah bandara internasional Soekarno-Hatta jadi pas bagus banget KM 0 plus 0 padahal disitu tulisannya adalah KM 15 plus 200 oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas wesel pemisah antara jalur utama menuju ke arah Tangerang dengan jalur percabangan menuju ke arah stasiun bandara serta momen dua kereta api bandara lewat disini kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya